Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bogor Ade Munawaro Yassin dan beberapa orang dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Jawa Barat. Nasib Ade Yassin sama dengan sang kakak Rahmat Yassin yang juga ditangkap KPK saat menjabat sebagai Bupati Bogor. Bupati Bogor Ade Munawaro Yassin terjaring operasi tangkap tangan yang digelar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK selasa malam hingga Rabu pagi. Selain Ade Yassin, penyidik KPK juga menangkap beberapa orang dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Jawa Barat. Menurut PLT Jurubicara KPK, Ali Fikri, penangkapan Ade Yassin ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian, dan penerimaan suap. Benar, tim KPK tadi malam hingga tadi pagi telah mengamankan beberapa pihak di wilayah Jawa Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi, pemberian, dan penerimaan suap. Di antaranya adalah Bupati Kabupaten Bogor dan beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Saat ini para pihak telah dibawa ke gedung merah putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan tentu kami memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap atas kegiatan tangkap tangan dimaksud. Nasib Ade Yassin ternyata mirip dengan sang kakak, Rahmat Yassin yang sama-sama berujung ditangkap penyidik KPK saat menjabat sebagai Bupati Bogor. Rahmat Yassin ditangkap KPK 7 Mei 2014 terkait kasus suap sebesar 4,5 miliar rupiah dalam proses konversi hutan lindung seluas 2.754 hektare menjadi lahan untuk perubahan milik pengembang PT Bukit Jonggol Asri. Dalam OTT itu, KPK juga menangkap Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Muhammad Zairin dan Franciscus Saferius Johan dari pihak swasta. Dalam kasus itu, pengadilan tindak pidana korupsi Bandung memfonis Rahmat Yassin dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan pada 27 November 2014. Putusan ponis terhadap Rahmat dalam perkara itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK, yakni 7 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan, Metro TV